Ratna Sarumpait tersangka kasus penyebaran informasi bohong sampai Jumat pagi masih berada di Mapolda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan. Terkait keberangkatan Ratna atas sponsor Pemprov DKI Jakarta, calon wakil presiden, yang juga mantan wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan tanggapannya. Terima kasih. Ini laptop kita bawa ini. Hampir dua jam melakukan penggeledahan, polisi meninggalkan tempat, kembali membawa Ratna ke Mapolda Metro Jaya dengan mengambil sejumlah barang seperti laptop, telpon genggam, kartu ATM, buku rekening bank, dan bukti transaksi pembayaran. Benda-benda itu akan dijadikan polisi sebagai barang bukti pengusutan kasus wanita ini. Terkait pernyataan Ratna bahwa keberangkatannya keluar negeri disponsori Pemprov DKI Jakarta dibenarkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Asiantoro. Dikatakan Ratna pada Januari 2018 lalu mengajukan permohonan sponsor untuk hadir sebagai pembicara dalam sebuah acara para penulis wanita di Chile. Ketika ada permohonan, lantas kalau Gubernur memerintakan dibantu, diseparbut, disepusi ke setak, kita langsung tel, tindak lanjuti. Memang benar, itu bulan Februari, Februari 2018, jadi bukan ujuk-ujuk sekarang pas rame-ramenya terus diseparbut, mensupport, bukan. Masih terkait kasus ini, Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang juga mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, mengaku tidak tahu persis detail pengajuan permohonan sponsor Ratna. Meski mengakui memang keberangkatan wanita ini atas sponsor Pemprov DKI Jakarta saat ia masih menjabat sebagai wakil gubernur. Saya nggak bisa menghitung berapa banyak disposisi saya ke Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya atau Kepala Dinas Pemprov dan Olahraga. Terhadap permintaan-permintaan elemen masyarakat termasuk Buratna juga. Di Polda, Metro Jaya, Jumat pagi, polisi telah menjadwal sejumlah nama untuk dipanggil dan dimintai keterangan. Satu di antaranya mantan ketua MPR RI, Amin Rais. Tim Diputan melaporkan dari Jakarta.